Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program saat terduh pagi hari untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Roma pasal 4 ayat 18 Firman Tuhan berkata Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Sahabat Kristus Abraham usianya sudah tua sekali Saat dia menerima janji Tuhan bahwa ia akan mempunyai keturunan Umurnya saat itu 75 tahun Sementara Sarah terpaut 10 tahun di bawahnya Kalau orang masih berusia 30 atau 40 tahunan belum punya anak Tentu dia masih punya harapan Bagaimanapun tenaganya masih kuat Dan usianya masih muda Namun ketika usianya sudah terlalu tinggi Apakah masih ada harapan untuk mempunyai anak Tentu kecil sekali kemungkinannya Atau bahkan tidak mungkin Namun Abraham hanya percaya pada janji Tuhan Bahwa Tuhan yang dia sembah Sanggup berkuasa melakukan yang dia janjikan Dan sanggup membuat keajaiban Di tengah berbagai kemustahilan Kita tahu selanjutnya Bahwa pada akhirnya Abraham memiliki anak Pada saat dia berusia 100 tahun Atau 25 tahun setelah menerima janji Tuhan Hari ini mari kita periksa hidup kita Adakah sesuatu yang tidak mungkin Atau mustahil itu Sedang kita hadapi Sesuatu yang sepertinya tidak ada pertolongan Dan tidak mungkin ada harapan Kalau Anda setiap bulan menerima gaji Yang lebih dari cukup Lalu Anda dihadapkan Harus membayar tanggungan Anda mungkin masih bisa tersenyum lebar Mengapa? Karena ada harapan dari gaji yang rutin diterima Namun bagaimana bila penghasilan sudah pas-pasan Tapi harus menghadapi banyak tagihan dan tanggungan Jangankan untuk membayar kewajiban Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kesulitan Lalu dari mana ada harapan Untuk menyelesaikan masyarakat ekonomi Demikian juga untuk hal yang lain Anda sudah berobat sekian waktu Tapi sakit itu tidak segera sembuh Dokter yang terbaik sudah ditemui Obat yang mahal sudah diminum Rumah sakit sudah dikunjungi berkali-kali Tapi kesehatan tidak kunjung membaik Apakah ada harapan untuk sembuh? Tipis sekali Ada juga yang sudah menikah sekian tahun Tapi tidak segera mendapatkan keturunan Berbagai tindakan medis maupun tradisional Sudah diupayakan Tapi tidak berhasil Sudah tidak ada harapan lagi Lalu mau apa? Ada banyak hal lagi yang menjadi pergumulan dan kesulitan hidup kita Seakan mustahil terjadi hal yang baik dalam hidup kita Semua jalan sudah tertutup Semua pintu sudah terhalang Namun ada satu pelibadi Yang sanggup melakukan keajaiban Di tengah berbagai ketidakmungkinan Pelibadi itu penama Yesus Yang sanggup menolong kita Saat situasi seakan tidak ada harapan lagi Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah Musim kering dalam hidup kita Menjadi musim yang penuh dengan buah-buahan yang menghasilkan Dia yang sanggup mengadakan mujizat tanpa batas Dan di luar perkiraan kita Sesuai dengan bacaan firman Tuhan kali ini Saya ajak untuk Anda Menghidupi bagian firman Tuhan ini Sesuai dengan situasi hidup kita Nama Abraham silakan Anda ganti dengan nama Anda sendiri Lalu kalimat berikutnya Kita ganti dengan situasi atas hidup kita Yang lebih baik Sebagai contoh Saya akan mengganti nama Abraham dengan nama saya Yaitu Oki Raharjo Lalu situasi yang tertulis di kalimat itu Saya ganti dengan situasi ekonomi yang lebih baik Terjadi atas hidup saya Menjadi seperti ini Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Oki Raharjo berharap juga Dan percaya bahwa saya akan mengalami Pertolongan secara ekonomi Dan menjadi berkat bagi banyak orang Atau dalam mal kesehatan Saya akan berkata Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Oki Raharjo Berharap juga dan percaya Bahwa saya akan mengalami pemulihan dalam kesehatan Tidak ada lagi sakit penyakit boleh tinggal dalam tubuh saya Selanjutnya Silakan Anda lakukan perkataan iman tersebut Dengan diucapkan Bukan hanya dalam hati Kalau perlu Lakukan dengan tumpang tangan di dada Supaya kuasa dari kerajaan syurga itu dinyatakan Dan mengubah situasi kemustahilan yang saat ini kita alami Menjadi penuh dengan keajaiban Mari kita datang pada Tuhan dalam doa Tuhan Yesus Kiranya keajaibanmu dinyatakan atas setiap anak-anakmu Yang berani melakukan deklarasi pada pagi hari ini ya Tuhan Atas kehidupan mereka Menyatakan iman mereka Menyatakan bahwa Ada Tuhan yang dipercaya Yang sanggup mengubah situasi yang buruk Menjadi penuh dengan hal yang baik Mengubah situasi yang penuh kemustahilan Menjadi penuh dengan keajaiban Mengubah situasi yang tidak mungkin Menjadi penuh dengan kemungkinan Di dalam nama Tuhan Yesus Ketika anak-anakmu ya Tuhan mendengar rekaman ini Kami semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini Mengucapkan deklarasi firman Tuhan Diucapkan Sesuai dengan nama dan kondisi yang dia alami Keajaiban itu pasti terjadi Mujizat itu pasti terjadi Berkat itu dinyatakan atas hidup setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap suku Amin Selamat untuk mengalami pemulihan dalam hidup Anda Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun sahabat Kristus Berharap juga Dan mengalami pemulihan Dan kehidupannya diubahkan Salam diri saya Tetap setia sampai kali sakir Tuhan Yesus memperkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!